. Mengawali awal tahun 2021, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan dua penelitian dengan kapal riset Barunajaya bersama Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, dan First Institution of Oceanography, China. Berlayar mengarungi Laut Indonesia, penelitian ini dibagi menjadi empat perjalanan. Barunajaya melaut dari Jakarta menuju Ambon, lalu dari Ambon menuju Bitung. Kapal riset Lipi ini kemudian melaut kembali menuju Banyuwangi dan kembali menuju Jakarta untuk melego jangka. Penelitian pertama yang dilakukan dengan kapal riset ini adalah Circulation and Ecosystem Study in the Indonesian Seas under the influence of the Western Pacific variability. Kerjasama ini dilakukan dengan Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences, sejak tahun 2014. Tahun ini dilakukan perawatan mooring yang telah dipasang pada 2018, unduh data, dan pemasangan mooring baru di Selatlifa Matola, Laut Halmahera, Maluku, Talaut, dan Sawu. Sedangkan penelitian kedua adalah Transport of Indonesian Seas, Upwelling and Mixing Physics, atau Triumph. Kerjasama ini dilakukan oleh Pusat Penelitian Laut Dalam berkolaborasi dengan First Institution of Oceanography China dan University of Maryland, USA sejak 2018. Pada tahun ini dilakukan pengukuran sifat fisika air laut secara terus-menerus menggunakan berbagai peralatan yang ditempatkan di dasar laut maupun di kolom air. Data ini berguna untuk mengetahui kondisi air laut secara deret waktu dan dampaknya terhadap kondisi atmosfer. Selain itu, dilakukan pengambilan sampel air laut, plankton, dan mikrobiota lainnya pada kedalaman hingga lebih dari 3.000 meter. Para penelit di LIPI tidak akan lelah untuk terus berlayar dan berlabuh untuk ilmu pengetahuan. Penjelajahan kolaborasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu kelautan di Indonesia dengan mengenal lebih dalam kekayaan lautnya. Terima kasih telah menonton!